Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel harus di bintang Yang selalu membahas pertanian Untuk jadi petani Itu tidak semudah yang kita bayangin ya Selain perawatan Kita juga memerlukan Teknik Dan ilmu pemupukan Pada sayuran Ataupun tanaman Yang kita tanam ya Di video kali ini Saya akan ngasih tau caranya saya Dalam ngasih pupuk Tambahan pada kubis Atau kol Di usia 20 hari Sampai dengan 25 hari ya Jadi selain perawatan Seperti penyemprotan Pembersihan lahan Kita juga memerlukan pupuk Agar kualitas dan hasilnya Maksimal Seperti apa yang kita inginkan Mungkin cara pemupukan Dan pupuk yang digunakan Itu berbeda-beda ya Tetapi di video kali ini Tetapi di video kali ini Saya akan ngasih tau caranya saya Dalam ngasih pupuk tambahan Pada kubis atau kol Di usia 20 hari setelah tanam Sampai 25 hari setelah tanam Yaitu saya akan menggunakan Pupuk Ponska Pupuk subsidi ini ya Kenapa saya pilih pupuk Ponska ini Untuk pemupukan tambahan Karena di pupuk Ponska ini Sudah mengandung Atau sudah komplit ya Untuk kebutuhan pada kubis Atau pun kol ini Diantaranya Akan menguatkan batang Pertumbuhannya juga akan cepat Kesuburan pada kubis atau kol ini Sama Bobot buahnya juga Akan bertambah ya Setelah kita pupuk pakai ini Dan masih banyak lagi Fungsi dari pupuk Ponska ini ya Untuk jaraknya Jangan terlalu dekat ya teman-teman Karena takutnya Akar itu tidak kuat Menahan jad kimia dari pupuk Ponska ini Dan penggunaannya juga Saya saranin Jangan terlalu banyak ya Karena Tidak baik juga Pada kualitas tanahnya Untuk dosisnya Saya kasih Kurang lebih Satu kilo itu untuk Seratus pohon Sampai dengan Seratus lima puluh pohon ya Dalam penggunaan pupuk Ponska ini Kita juga bisa campurkan ya Sama pupuk kainnya Seperti pupuk NPK Sarter Urea Ataupun pupuk kainnya ya Sesuai kebutuhan Yang diperlukan Oleh sayuran yang kita tanam Untuk perubahannya Untuk perubahannya Bisa kita lihat Satu minggu setelah Pemupukan ya Dan biasanya Pada saat saya menanam kubis Atau pungkul Di usia Kurang lebih 50 hari Sampai 60 hari Itu saya akan kasih pupuk lagi ya Yang bertujuan Untuk menambah bobot Pada kubis Atau pungkul Yang kita tanam ini ya Pupuk apa yang saya akan gunakan Teman-teman bisa lihat Di video saya Berikutnya ya Jadi sebelum itu Jangan lupa Di like Comment Share Dan jangan lupa Di subscribe ya Dan nyalain notifikasi loncengnya Agar teman-teman bisa lihat Video saya berikutnya Saya ucapkan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih